Hai Sobat Otomotif bertemu kembali bersama rayaan motor pada kesempatan kali ini saya sudah menyediakan beberapa botol oli dari merek sel ini satu merek ya Nah disini saya akan mereview ataupun membuat video yang bersifat dokumenter dan sekaligus pertimbangan pada pengguna oli tentunya merek sel ini nah disini terdapat dua barisan ya kiri dan kanan pada barisan kiri dan kanan ini sama-sama memiliki kemasan yang rapi yang tentunya masih tersegel perlu diketahui adapun tujuan video ini saya buat untuk khususnya pengguna oli sel mania agar lebih lebih teliti sebelum membeli oli namun sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan pada video ini saya tidak lupa untuk selalu mengajak kawan-kawan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar kawan-kawan tetap mendapatkan info otomotif menarik lainnya dan apabila video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya dan apabila terdapat pertanyaan silahkan cantumkan pada kolom komentar baik pada video kali ini saya akan mempraktekan pada botol oli kemasan AX5 dengan kekentalan 1540 namun video ini berlaku pada produk sel lainnya Oke disini terdapat label pada permukaan bagian atas tutup botol ini sebagai segel resmi tentunya namun sekalipun sudah bersegel tidak menjamin oli itu asli nah kita buka ya untuk contoh ya ini sebagai contoh saja nah disini terdapat label bagian atas dan terdapat kode produksi atau kode unik pada setiap produk sel selain dari kode unik ataupun angka kode produksi angka 4 digit tersebut merupakan kode etik rahasia dari oli sel nah pada poin pertama kita dapat membedakan antara oli sel asli dan palsu dari melalui kode unik tersebut mengapa demikian dikarenakan kode 4 digit tersebut apabila kita usap dengan air atau dalam keadaan jari kita keadaan lembab kode tersebut akan berubah warna menjadi merah seketika dan akan kembali memutih dalam beberapa hitungan menit sebaliknya apabila kode 4 digit tersebut tidak memerah ataupun merah namun tidak akan kembali memutih itu kita dapat pastikan itu palsu nah ini saya buka label ya ini sengaja disini terdapat kode beberapa kode produksinya dan kode etik dari perusahaan tentunya dan disitu terdapat barcode atau kode qr nah disini terdapat situs websitenya gitu perlu diketahui pada produk sel yang asli ini tentunya akan dikerahkan ke website sel.co.id untuk regional Indonesia dan sel.com untuk global lebih dari itu lebih dari dua website yang saya sebutkan tadi bisa dipastikan itu palsu dikarenakan apabila kita kita memasuki atau mengunjungi website resmi dari sel sel selain dari detail atau rincian dari produk kita dapat menghubungi kontak info layanan sel tentunya oke kita akan balik membahas ke kode unik ini sebagai patokan acuan pertama pertama yang sangat simpel dalam hitungan detik kita dapat memahami mana oli sel asli dan mana oli sel yang palsu saya ulangi dari kode unik ini sebagai acuan pertama untuk menandakan oli asli dan palsu dalam hitungan detik seperti yang saya sebutkan tadi posisi jari keadaan basah dan kita usap oke ini sudah memerah ya dan yang satu lagi ya kemasan yang atas kita usap juga pakai jari kita yang sudah kita basahkan oke pada bagian bawah sudah memerah ya dan kemudian yang atas juga sudah memerah dan kita tunggu kita tunggu hasilnya apabila oli sel tentunya yang asli ya itu tentunya pada kode unik akan berubah kembali putih semula sebaliknya apabila kode unik memiliki satu kali perubahan atau sama sekali tidak berubah saya pastikan itu merupakan oli sel palsu ataupun tiruan nah pada kemasan yang atas tadi memerah ya dan seketika kita kembali memutih ataupun kembali ke warna semula ke putih dan sedangkan pada kemasan botol yang pada bagian bawah tetap berwarna merah tidak kembali putih semula nah ini sudah menjadi tanda tanya tidak cukup sampai disitu selain dari kode website dan kode unik 4 digit nah kita akan melihat dari isi dalam dari si oli tersebut dan kemudian kita ambil sampel bagian dari dalam kemasan nah disitu juga kita akan mendapatkan dari hasil kesimpulan nah ini untuk yang palsu saja ya yang saya buka Oke coba diperhatikan kawan-kawan pada oli sel yang palsu tadi saya udah buka dan setelah di usap ke tangan itu cenderung ada kesan lengket ya tidak benar-benar licin dan kemudian ketika kita gosokkan di jari telunjuk itu sedikit lebih cenderung lebih cepat mengering nah ini untuk kita tumpahkan dalam jumlah yang cukup banyak silahkan diperhatikan pada tetesan oli tersebut benar-benar encer seperti minyak goreng yang sudah dipanaskan nah bagaimana jikalau oli seperti ini masuk ke dalam mesin motor anda silahkan cantumkan reaksi anda pada kolom komentar oke cukup untuk sekian video kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya silahkan tekan tombol subscribe agar kawan-kawan mendapatkan info otomotif menarik lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati